Ya, kepo banget ya kalian tuh ya Kak, dulu kan sempet LDR terus putus Itu gimana ceritanya? Kok bisa balik lagi? Kak, gimana cara kita supaya bangga dengan diri sendiri Karena aku sering dibully ini itu sama orang Dari dian underscore f19 Pembuktian yang ampun untuk mereka yang sudah pernah meremehkan kita dulu Hi guys, welcome back to my youtube channel Kali ini aku mau bikin konten yaitu Q&A Jawabin pertanyaan kalian yang udah aku bikin di kolom Q&A di Instagram aku Jadi untuk kalian yang belum follow Instagram aku langsung aja di follow at Saya Viva Binita sekarang juga Terus yang belum subscribe, jangan lupa subscribe Like video aku dan komen Jadi aku bakal jawabnya itu secara random karena ini banyak banget ya pertanyaannya Dan kemarin tuh aku tulis juga buat kalian yang mau curhat juga gak apa-apa disini Kita langsung ke pertanyaan yang pertama Dari dian underscore f19 Pembuktian yang ampun untuk mereka yang sudah pernah meremehkan kita dulu adalah sebuah prestasi Jadi Aku tuh pernah Tau kata-kata orang Jadi ketika dia diremehin Terus dia tuh bilang Pake bahasa Jawa ya Jadi dia bilang gini Sebenernya aku kurang setuju sih sama kata-kata itu ya Karena pembuktian yang paling ampuh buat orang yang pernah meremehkan kita adalah Ya cukup dibuktikan aja pake prestasi Gak usah dibalas pake kata-kata atau apa Menurut aku childish gitu loh Kalau kita udah sukses terus Kita bilang Oh kan gak eleng lah Bian Gini Gini Gitu Jadi Udah Karena Silent is gold Jadi buktikan pake prestasi Pertanyaan kedua dari DHNNRMH underscore Kak bisa bahasa Sunda Kalau bisa ayo ngomong 10 kata minimal 10 kata ya aku tau ya Tapi itu bukan kalimat ya Apa ya Sunda Nauen Siapa tuh Aing Terus Beleguk Terus Gelis Apa lagi ya Tiba-tiba buntu Udah itu aja Empat kata Pertanyaan selanjutnya Dari Vina PR PRN Apa nih Vina Prinas SR Taya cara ngadepin netizen julid Ala tetah gimana Aku tuh mut-mutan nih orangnya Jadi kalau misalnya Ada DM atau komentar julid tuh Aku lebih sering Cuekin Jadi Kayak yaudah biarin aja Terus kalau aku Lagi mood juga langsung aku hapus Gitu aja Yang penting aku gak Gak baca lagi Gak keliatan mata gitu Terus Kalau aku lagi mood Balas Kadang ya Aku balas gitu Kayak aku main-mainin aja Karena netizen julid itu Kalau semakin kita seriusin Dia tuh kayak semakin Bahagia gitu Karena Dia sudah berhasil Mengacaukan perhatian kita Gitu Jadi kalau dimain-mainin Kayaknya lebih Seru aja gitu Jadi biar dia kayak Kesel aja Emang Bikin kesel Netizen julid itu Adalah passionku Gak ada yang bercanda Selanjutnya Ini dari KH04 Ini ada curhatan ya Eh Ini curhatan Enaknya di blur gak ya namanya Kak ada cowok yang suka banget Sama aku Tapi akunya suka orang lain Eh malah aku dicampakkan Sama doi Aduh Gimana ya Apakah itu karma Sebenernya Suka sama siapapun Itu adalah pilihan kita Mau suka si A Si B Si C Tapi Kalau ada yang suka sama kita Itu kan kita gak bisa milih ya Dia Suka sama kita Itu pilihan dia Gitu Jadi kalau Kitanya suka sama dia Ya jalanin Kalau gak suka Ya gak apa-apa Tapi Menurut aku Jangan dicampakin sih Maksudnya Kalau gak suka Ya bilang baik-baik Gitu Bisa gak kita temenan aja Gitu Karena Dicampakin itu Gak enak banget Rasanya Jadi kalau gak mau dicampakin Ya jangan mencampakkan Orang lain Gitu ya Terus dia ceritanya Aku malah Eh malah Akunya dicampakkan sama doi Jadi Kamu disukain tuh Sama orang Tapi kamu gak suka Kamu suka sama orang lain Tapi kamu dicampakkan sama si Orang lain ini Yang kamu suka ya Ya udah Terima aja Gak apa-apa Ikwasin aja Mungkin belum jodoh Gitu deh Cari lagi ya Yang banyak Biarnya tol satu Pertanyaan selanjutnya Dari Neng Hilma Underskurs Kak Gimana cara kita Supaya bangga Dengan diri sendiri Karena aku sering Dibully Ini itu Sama orang Percaya gak percaya Ini Kalau dari Pengalaman aku Ketika aku dibully Ya emang aku sakit Sakit hati Gitu Tapi kayak orang tuh Gak mungkin Ngebully kita Kalau kitanya itu Biasa aja Pasti ada yang Menarik perhatian orang Untuk ngebully kita Gitu Cara Paling Baik Menurut aku Ketika kita dibully Adalah Memperbaiki diri Jadi Aku belajar sih Orang ngebully aku Apa sih Gitu Biasanya Orang ngebully itu Gak To the point Gitu loh Jadi kayak Nyari-nyari Kesalahan kita Gitu Kadang juga kena Omongan orang Terus Kayak ikut-ikutan Gitu loh Jadi kalau dia Ngebully orang Itu kayak Ngerasa dia itu Ditemenin sama orang Banyak gitu Punya temen banyak Gitu Aku sih Kayak ngeliatnya Kayak gitu sih Terus Ketika kita udah Kayak ngaca Ya Maksudnya Oh Aku dibully Karena Aku Terlalu percaya diri Katakanlah gitu Padahal Aku juga Gak Cantik-cantik amat Gak Pinter-pinter amat Gitu Jadi ya Kita harus Kayak Meranda aja Gitu Terus Gimana caranya bangga Sama diri sendiri Ya Kamu harus Punya sesuatu Dari diri kamu Gitu Katakanlah prestasi Ya menurutku Emang prestasi itu Penting banget sih Kayak Prestasi itu bisa Bikin Orang tua kita Bangga Kalau orang tua kita Bangga Aku tuh kayak otomatis Aku juga bangga Sama diriku sendiri Karena bisa Bisa bikin bangga Orang tua Kayak gitu sih Jadi kita harus Punya poin Punya poin Untuk dibanggakan Selanjutnya Dari Minda Karisa Rencana Kapan nikah Dan Per Apa ini Per Per Perayapannya Persiapannya Sampai mana Nikah Bulan apa ini Bulan apa Apel 4 bulan lagi Persiapannya Alhamdulillah Udah 90% Tinggal Ngerapiin Dan Ngefixin Satu-satu Dan tentunya Aku ada WO Jadi bisa Ngebantu Buat Cek Progress Gitu ya Udah Desain baju Tinggal Fitting Terus Yang belum itu Ngefitting Keluarga-keluarga Kan banyak ya Yang Bakal Pakai Seragam Terus Ada Among-among Kan banyak Itu yang belum Dan bingung Ngatur jadwalnya Karena Ya Kalian tahu sendiri ya Ini lagi Ada musibah Jadi Harus diundur Mau gak mau Jadi pasti Ntar agak Ketetetaran Sedikit Tapi kita Kayak Berusaha Bisa Ngatur Dari jauh Gitu Apa yang Bisa Diatur Dari jauh Langsung Kita Fix-fixin Jadi Paling gak Kita Ntar Ya Tinggal Ngefixin Aja Dan Empat bulan Aku belum Pre-wet Jadi Nunggu Semua ini Tenang dulu Baru Pre-wet Ngepapah Mepet-mepet Semoga Wabah ini Segera Berakhir Ya Dari Nawang Underskos 27 Apa yang Buat Kasih Fik yakin Dan mau Nerima Lamaran Dari Mas Span Jujur aku Jarang banget Bikin Konten Yang Berhubungan Tentang Percintaan Apa ya Jadi Aku mau Melanjutkan Kejenjang Yang serius Karena Ya Dia Mulai Menunjukkan Keseriusannya Terus Dia udah Berusaha Jadi Yang terbaik Bisa Bisa Ngimbangin Aku Terus Dia juga Selalu Ngesupport Aku Tapi Manusia Pasti Ada Plus Minus Jadi Semua Itu Kembali Ke kita Mau Nerima Segala Resiko Segala Konsekuensi Karena Menurut Aku Menuju Jenjang Yang Keserius Ini Kayak Panjang Banget Jadi Setelah Setelah Aku hidup Sama Mas Wani Nanti Perjalanan Kita Bakalan Sehidup Semati Jadi Itu Emang Udah Aku Pertimbangin Jauh Jauh Hari Dari Meila Anggera Ini Ini Juga Masalah Percintaan Dia Kepo Banget Kalian Tuh Kadolokan Sempet LDR Terus Putus Itu Gimana Ceritanya Kok bisa Balik Lagi Itu Sudah Diatur Sama Yang Maha Kuasa Menurut Aku Karena Pas Aku Putus Aku Kayak Gak 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 Oh Yaudah Mungkin Belom Jodoh Mungkin Bukan Jodoh Mungkin Jodoh Aku Sama Orang Lain Kayak Gitu Terus Tiba Tiba Yaudah Langsung Ketemu Lagi Gitu Langsung Ketemu Jalannya Gitu Cus Ya Udah Dia Langsung Balik Kalau Ceritanya Kayak Gimana Itu Panjang Banget Ya Panjang Banget Diceritainnya Pokoknya Kita Sama-sama Intropeksi Diri Kenapa Kita Bisa Sambil Kutus Terus Kalau Kita Ngelanjutin Hubungan Ini Apakah Akan Lebih Baik Kalau Engga Ya Buat Apa Balikan Gitu Loh Karena Kita Udah Sama-sama Yakin Kalau Kita Balik Kita Bakal Sama-sama Lebih Baik Lagi Yaudah Berarti Kan Kita Sama-sama Mau Berusaha Jadi Dua-duanya Berusaha Gak Satu Orang Aja Yang Berjuang Gitu Dari Wulan Sela Tempat Nongkrong Favorit Di Malang Banyak Banget Tempat Nongkrong Di Malang Tuh Rim Sama-sama Terima kasih.